Kegagalan timnas di piala AFF 2020 membuat salah satu eksko PSSI Haruna Sumitro berulah. Cari kambing hitam. Shin Tae-yong dianggap gak ada bedanya dengan pelatih-pelatih sebelumnya, cuma sanggup jadikan timnas runner-up. Dalam benak Haruna nih, STY gak layak dipertahankan. Tapi bukan PSSI namanya, kalau tidak ada kontroversi. Selisih pelatih dengan PSSI, gara-gara prestasi tak memuaskan bukan kali pertama terjadi. Simon McNamee yang disebut juga oleh Haruna berselisih dengan PSSI pada 2019. Penyebabnya, 4 kekalahan timnas di kelas semen kualifikasi piala dunia 2022 zona Asia. Simon pun akhirnya dipecat. Mundur lagi ke belakang ada Luis Mila. Pelatih asal Spanyol itu gagal buat sukses timnas di Laga Asian Games 2018. Kita masih bisa sebut soal kasus Luis Blanco pada 2013 atau Wim Riesbergen pada 2011. Soal kasus STY, beberapa pihak menilai pelatih asal Korsel itu sebenarnya sedang bangun tim. Juara mah urusan kedua. Toh, selama ini memang timnas memang gak pernah juara di ajang AFF. Dan kalau berkaca pada soal proses dan pentingnya durasi kepelatihan, Indonesia memang terbilang punya rataan yang pendek. Gak percaya. Coba lihat data yang kami olah ini. Di ASEAN, durasi kepelatihan timnas kita hanya sekitar 9,7 bulan alias tak sampai 1 tahun dan ada di posisi 3 terbawah. Bandingkan dengan Thailand yang jadi juara AFF kemarin dan total 6 kali juara. Rataan durasi kepelatihannya 18 bulan. Begitu juga dengan Singapura atau Vietnam yang punya track record juara AFF. Keduanya bahkan durasi kepelatihannya lebih dari 1 tahun. Emang sih, gak juara itu gak enak. Tapi kalau tiap gak puas hasil langsung ganti pelatih, ya jadi wajar timnas gak maju-maju. Bukan begitu Pak Haruna. Bukan begitu Pak Haruna.